Rasulullah bertanya dengan para sahabat, Rasulullah mengatakan Man a'jabun nasi imanan Iya, dalam riwayat Man a'jabun makhluku imanan Dengan mengatakan siapa Yang paling luar biasa imannya Siapa yang paling dahsyat imannya Siapa yang paling dahsyat imannya Begitu ya, pertanyaan Rasulullah Di depan para sahabat, ayo Siapa yang paling dahsyat imannya Tiba-tiba para sahabat menjawab Dengan mengatakan, oh yang paling dahsyat imannya itu adalah Malaikat Karena malaikat itu adalah Makhluk yang tidak perembar buat dosa Dan iman pada Allah dengan kokoh dan kuat Pasti yang paling dahsyat imannya itu Yang paling kuat imannya Yang paling hebat imannya itu adalah siapa Mana ikat, Rasulullah mengatakan Bukan, iya Lalu Rasulullah menjawab, bagaimana mungkin malaikat tidak beriman Orang malaikat ma Besuruh Allah dan malaikat ma bersama Allah Dan malaikat itu dekat dengan Allah Mustahil kalau malaikat tidak beriman Lalu Umar bin Khattab menjawab, oh kalau gitu Yang paling hebat imannya adalah Para Rasul, para Nabi Lalu Rasulullah SAW menjawab, bukan Kenapa? Bagaimana mungkin seorang Nabi atau Rasul tidak beriman Orang wahyu turun kepadanya, mustahil tidak beriman Lalu mengatakan, sahabat lain mengatakan, oh kalau gitu para sahabat Ini kita semuanya nih, para sahabat yang paling hebat imannya Rasulullah SAW menjawab, juga bukan Kenapa? Karena kalian ini mana mungkin tidak beriman Melihat saya, melihat saya, jumpa dengan saya Kata Rasulullah Iya Lalu mengatakan para sahabat, terus siapa yang paling hebat imannya? Rasulullah menjawab, mengatakan Mereka adalah yang hidup setelah aku Tapi dapat mencintaiku dengan keimanan yang sungguhnya kepada Allah Itulah yang paling hebat imannya Maksudnya siapa? Kita diinginkan oleh Rasulullah SAW Iya Kita Yang paling dahsyat imannya Hidup setelah aku Tidak jumpa dengan aku Tapi sanggup mencintaiku Itu adalah orang yang paling hebat imannya Subhanallah